Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi di channel Koko Moneri Channel yang membahas seputar aplikasi Pai Network Oke ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang sudah bergabung Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan ditonton video ini Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman ya Oke Kali ini saya akan membahas seputar Informasi KYC ya teman-teman ya Nah ini yang saya bahas KYC 50 dan 100 orang per negara ya teman-teman ya Nah ini ada info terbaru Mengapa PNR yang dulu KYC 50 dan 100 orang per negara Kok belum di-offrop ya teman-teman ya Nah ini alasannya Oke kita langsung saja ke intinya ya teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Ini sudah saya rangkum dan sudah saya catat ya teman-teman ya Supaya lebih enak ya teman-teman ya Oke nah ini informasinya KYC 50 atau 100 orang per negara Untuk yang KYC di awal 50 atau 100 orang per negara Kenapa sampai dengan sekarang ada keterlambatan Itu dikarenakan ada banyak alasan keterlambatan Pemrosesan aplikasi KYC awal Nah itu ya teman-teman ya Nah ini karena dikarenakan ada keterlambatan Pemrosesan aplikasi KYC ya teman-teman ya Nah ini misalnya jika ada sedikit ketidakcocokan nama Itu harus menunggu hingga kami segera menambahkan banding nama Dan validasi pencocokan nama ke dalam proses Nah itu ya teman-teman ya Aplikasi yang dikirimkan sebelum peluncuran 14 Maret Tidak semuanya diberi watermark Dikaburkan dengan benar Atau diekstrak dengan benar Ini akan diproses ulang Untuk tujuan keamanan data dan akurasi validasi Nah itu ya teman-teman ya Ini karena saking hati-hatinya core team ya teman-teman ya Intinya data sudah masuk ke dalam sistem Dan bersabarlah dengan info selanjutnya dari CT ya teman-teman ya Kembali lagi kita harus sabar untuk menunggu Menunggu KYC kita diterima ya teman-teman ya Nah tadi saya juga lihat informasi di twitter ya teman-teman ya Semakin hari KYC di berbagai negara Ditambah terus ya teman-teman ya Diperbanyak ditambah 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 dan ditambah lagi ya teman-teman ya Jadi teman-teman jangan khawatir KYC pasti datang kepada anda Nah itu ya teman-teman ya Jadi anda harus semangat Harus semangat Jangan putus asa Jangan kok wah Saya sudah nambang 2-3 tahun Tapi kok belum ada hasilnya Nah itu ya teman-teman ya Biasanya ya teman-teman Barang gratisan itu nanti akan sangat berharga Teman-teman ingat dulu bitcoin ya Bitcoin dulu tahun 2010 Tahun 2010 dulu Bitcoin ini dianggap scam ya teman-teman ya Tidak ada harganya dianggap Bahkan dianggap judi juga ya teman-teman ya Tapi lihatlah teman-teman 10 tahun kemudian Bitcoin sangat langka dan susah didapatkan ya teman-teman ya Kalaupun kita harus nambang Kita harus mengeluarkan biaya banyak juga ya teman-teman ya Belum biaya listrik Kemudian VGA nya Nah ini Nikolas Kokalis Memberikan solusi Kita menambang melalui HP ya teman-teman ya Dan yang perlu teman-teman catat CoinPay Yang ada di HP ini ya teman-teman ya Yang kita tambang sekarang ini Ini masih Masih bukan Coin CoinRail ya teman-teman ya Ini masih gambarnya saja ya teman-teman ya Nanti CoinRail nya Akan dikirimkan ke wallet kita Setelah kita lulus KYC Dan setelah MyNet MyNet terbuka nanti ya teman-teman ya Oke ya teman-teman Saya rasa Cukup ini saja ya Informasinya kali ini Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat ya teman-teman ya Oke sekian saja Assalamualaikum Wr. Wb Salam petir Untuk kita semua